BPNT Tahap 3 kemungkinan besar akan dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri kemudian untuk BLT Mi 3 Cerasi Kopangan apakah sudah muncul di aplikasi 6NG dan kapan akan segera dicairkan mari kita semua bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT karena dalam suatu video kali ini kita akan membahas tentang sangat-sangat gembira bagi keluarga penerima manfaat setelah PKH tab keduanya dicairkan teman-teman di 4 bank penyalur diantaranya Bank BRI, PSI Mandiri dan juga Bank BNI BPNT juga ikut dicairkan teman-teman semuanya untuk alokasi bulan April 2024 nah apakah untuk BLT medikasi resiko pangan juga akan dicairkan mengingat bantuan BPNT juga dicairkan biasanya BLT El Nino kemarin dicairkan setelah BPNT dicairkan semoga saja untuk BLT medikasi resiko pangan setelah muncul BPNT tahap yang ketiga BLT medikasi resiko pangan juga dicairkan nah seperti apa berita selengkapnya mari kita simak bersama-sama dan punya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam mengerap informasinya namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog yang sudah subscribe saya coba terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya amin, amin, ya robbal, alamin nah baik sahabat sosial dimana pun anda berada mari kita langsung saja ke informasi yang pertama sahabat sosial dimana pun anda berada apakah teman-teman sudah cair semuanya untuk PKH tab keduanya bisa tinggalkan di kolom komentar ya bagi yang belum tersalurkan wilayah mana saja agar kita bisa monitoring untuk wilayah yang belum cair dan wilayah mana saja yang sudah tersalurkan teman-teman nah bagi yang belum tersalurkan mohon bersabar ya karena memang targetnya sebelum Hari Raya Dulfitri akan segera rampung teman-teman jadi tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman akan juga segera dicairkan untuk bantuan sosial tersebut alias PKH tab yang kedua nah bagi yang sudah tersalurkan PKH-nya selamat semoga bisa dipergunakan dengan baik gunakan sesuai dengan koridornya sesuai dengan instruksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan yang penerima PKH plus BPNT selamat karena setelah PKH-nya cair BPNT-nya juga akan segera dicairkan jadi benar-benar THR ya teman-teman di tahun 2024 di Hari Raya Dulfitri semua hampir bantuan sosial dipercepat cairnya nih teman-teman semuanya di antaranya adalah beras 10 kg di jadikan merata di berbagai wilayah di Indonesia untuk alokasi bulan Maret dan April kemudian juga Bansos PKH tab kedua yang prosesnya tanpa ada SPM, SP2, DSI langsung top up kemarin sama BPNT tab kedua kemarin untuk Maret-April untuk Februari-Maret juga selamatkan SPM, SP2D, dan SI jadi percepatan benar-benar dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia nah kita tinggal menunggu teman-teman semuanya yaitu adalah percepatan bantuan sosial BLT mitigasi resiko pangan nah perlu teman-teman ketahui bersama pencairan BLT mitigasi resiko pangan sebenarnya sistem yang sama seperti BLT El Nino yaitu penerimanya sama 18,8 juta penerima manfaat kemudian juga untuk nominalnya berbeda ya BLT El Nino kan 400 ribu rupiah untuk BLT mitigasi resiko pangan adalah 600 ribu rupiah untuk alokasi 3 bulan Januari-Februari-Maret 2024 sahabat sosial namun hingga bulan April ini memang belum ada kabar terbaru dari Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto yang menyatakan bahwa sedang memfinalisasi untuk data dari Kementerian Sosial karena kemarin sekitar satu minggu yang lalu ada perbedaan antara data dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia tentunya nanti akan ada rapat ya semoga rapat kemarin-kemarin sudah membuangkan hasil dan gagasan-gagasan ya teman-teman semuanya agar segera dicairkan di tanggal berapa karena memang sudah dijanjikan oleh Menteri Bapak Erlangga Hartarto dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri ya semoga saja setelah nanti PK Atap kedua kemudian juga BPNT alokasi bulan April 200 ribu rupiah akan segera disalurkan di samping itu teman-teman semuanya ada bantuan sosial BLT dan Adesa juga sama dicairkan merata di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengejar Hari Raya Idul Fitri jadi benar-benar pemerintah fokus untuk mencairkan bantuan sosial reguler khususnya dan juga komplementer alias bantuan sosial tambahan yaitu sebelum Hari Raya Idul Fitri supaya apa? supaya teman-teman semuanya yang merasakan manfaatnya bisa dipergunakan bantuan sosialnya untuk keperluan bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri jangan lupa yang sudah cair untuk sedikit menyisikan untuk bersedekah atau berinfak agar nanti insya Allah berkah teman-teman semuanya rezekinya bisa lancar dan semoga saya doakan semoga bisa keluar dari jerat kemiskinan memiliki pekerjaan yang layak memiliki pendapatan yang bagus kemudian keluarganya terangkat derajatnya oleh Allah SWT amin amin ya ini bagi seluruh KPM kita berdoa bersama semoga tidak lagi terjerat terjerat lagi dalam suna kemiskinan amin amin ya teman-teman semuanya terkait pencairan tadi kita akan beberapa update ya untuk struk ya teman-teman semuanya yang sudah terselurkan di Bank BNI dan juga Bank BRI yang pertama adalah mau di cek Semarang kartu KKS BNI ya teman-teman semuanya untuk Semarang silahkan di cek kartu KKS nya karena untuk Bank BNI sudah mulai terselurkan merata di berbagai wilayah di Indonesia kemudian di wilayah Depok teman-teman juga sudah cair untuk BPNT untuk PKH nya dengan nominal 1 juta rupiah teman-teman semuanya yaitu 2 komponen lansia dan 1 SD berarti kalau 2 komponen lansia adalah 800 ribu rupiah untuk SD 150 ribu rupiah seharusnya mendapatkannya itu adalah 950 ribu rupiah namun digenapkan mungkin oleh Kementerian Sosial jadi 1 juta rupiah ya bersyukur kemudian PKH tahap kedua sudah cair komponen balita dan SMP Bank BNI Malang Jatim semoga yang belum cair segera terselurkan ya jadi adalah KPM yang memiliki lebih dari 1 komponen ini sangat lumayan sekali pendapatannya bisa ada yang sampai 1,8 juta rupiah hingga 2,1 juta rupiah bagi yang paling tinggi rate nya mendapatkan bantuan sosial socawan selamat pergunakan dengan baik jangan lupa sedekah kemudian juga teman-teman semuanya simpan beberapa agar nanti kedepannya masih ada sisa sedikit ya buat teman-teman semuanya kemudian juga sampai dengan bantuan sosial selanjutnya dicairkan kita berharap seperti itu ya teman-teman kemudian selanjutnya untuk wilayah Solo Jawa Tengah juga sudah tersalurkan ya untuk bantuan sosial yang kedua nah terkait BLT mitigasi resiko pangan teman-teman semuanya memang hingga pada sore hari ini belum ada informasi resmi baik itu dari Menteri Perekonomian Menteri Sosial Kementerian Keuangan dan dari Presiden Republik Indonesia namun catatannya adalah dicairkan sebelum Hari Raya Itul Fitri semoga dalam waktu dekat untuk BLT mitigasi resiko pangan akan segera disalurkan terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati